Nyesel gak sih belum coba? Nyesel pasti karena kalian gak coba itu. Kita harus coba sebagai anak sungga. Oke, kalau kita mau langsung coba di game yang ketiga. Ini dia, Drifting Face. Bang, yang ini tarik aja banget sekali deh, Ngoci. Selesai, 1-1 band, 1-1 band. Solusinya adalah band 1-1, selesai, dah. Band 1-1? Udah gak ada 1-1. Oke, berarti 1-1 jadi masalah nih dari tadi. 1-1 masalah. Hmm, menarik. Tapi masalahnya berarti akan ada yang terlepas kali ini dari Drifting. Atau dari Alter Ego udah punya priority yang lain dan ternyata karena Cusin. Yang tadi di band ya. First pick Cusin, oke oke oke. Ini memang lagi happening juga sih. Cusin semenjak pake basic common emblem. Semenjak dari patch juga dibenerin lagi sedikit. Tapi menurut gue belum jadi solusi nih dengan gameplay Alter Ego tadi. Ya mungkin solusi minim ya untuk Hiroda Tabrak nih. Jadi Cusin bagus banget untuk menawan Hiroda Tabrak. Tapi dia harus waspada, jangan sampai musuhnya juga membuka seperti Eve. Ini soalnya Eve-nya belum di band loh. Karena Eve-nya bisa buat pegangin Cusin. Gak ada yang tau loh, tiba-tiba Super Ken mainin Link. Mainin Ahyabusa. Karena kondisinya sekarang itu terbuka dengan sangat bebas nih. Kalau kayak Link mungkin let him iya. Atau kayak bener-bener harus dibate dulu. Kalau misalkan kayak Hebsen ini solo kill masih bisa. Dan coba nih, wah langsung Nolan. Wah, siapa pengen main cepat? Nolan, Hiroda. Mereka pengen main dengan sangat cepat. Dan ini berani loh, Nolan Nile-nya di depan dari Cusin yang memang bisa buat menariknya. Dengan lantern flare-nya buat ke Hylos-nya. Tapi ya jangan lupakan nantinya untuk pilihan ketiga mereka. Buat Super System-nya ada Eve nanti. Ya balik lagi. Ada slow effect yang bakal diberikan. Tapi mesti di tiga sih Om. Tiga. Gue rasa kalau misalkan turun. Pasti ditutup. Di band. Itu dia. Dan sekarang kalau misalkan mereka mau mainin junglernya Nile yang mau di power nih case udah terbuka ke arah Hayabusa atau ke Alarling. Kenapa gak diambil dari sekarang? Dan kalau untuk Nile nanti di surprise pick juga boleh. Tapi pastikan fast band kedua mereka udah siap kalau hero-hero Nile yang ditutup. Tapi jujurnya ya, ini jujurnya nih. Apa bagus sih? Atau Alpha lagi. Tapi sumpah. Iya, kamu tau di dua game ini gak maksimal. Tapi ini Alpha bagus serius lawan Nolan Hylos. Nah itu dia, Alpha bias. Alpha bagus soalnya. Tapi sekarang rasanya lebih cocok ya. Lebih cocok. Lebih cocok. Lebih cocok. Lebih cocok. Tapi, Eve jadi jawaban sekarang. Buka Eve-nya. Langsung ini. Langsung bagian gue ya. Dan yap. Gak pake lama. Udah gak pake lama udah pasti Eve itu. Udah pasti karena mereka gak bisa bermain di close combat. Dan sedangkan Hylos di tangan dari Vigetron. Mereka punya chance banget untuk nge-chasing up. Kalau misalnya di kiri, Alter Ego. Mereka ya tim, the whole team fight front to back. Yap, ini Ben Raphael akan masuk sekarang buat begituan Alpha nih. Satu satunya jawaban terakhir untuk real world manipulation. Untuk efek slow dari Eve. Kalau sampai di Ben. Kayak udah lumayan kepaksa mereka buat pake antara ya flicker. Mau gak mau. Iya. Failnya ya udah kebaca juga. Gak tentu. Gak tentu kacah. Ya karena mereka mau dive in tanpa ada korban kayaknya. Ini dari tadi kenapa mereka gak pake kajak. Mereka takut pertukaran satu-satu sih nih. Karena Moreno ambil. Iya. Oh Tigreal ada di Ben. Oke. Tapi gak gitu juga sih. Maksud gue konsepnya kayak. Kalau optimisnya lebih proper dari Alter Ego. Kalau memang dia ambil kajak. Depannya dihabisin om. Yap. Lini depan habis ya. Tapi liat tuh. Tiga hero yang dipake begituan Alpha. Itu di Ben semuanya. Tutup semuanya ya. Jadi ya ini mau gak mau. Akan ada metode baru yang harus dibawakan begituan. Kayaknya masih ke Hylos roamer. Oke juga gak ada masalah. Ya di XP masih ada Khalid di Grill. Eh Khalid dan Nerizla sorry. Ah iya iya iya. Khalid ya. Iya pada Khalid. Khalid. Khalid sih pegangan banget buat lu. Ini kalau misalnya Khalid diambil di Bigetron ya misalnya ya. Ini kiri mikir apa untuk bisa ke belakang. Gimana caranya ke belakang? Wah Chowin tapi bagus. Gue mikir Chow tadi. Inisiasinya bakal lancar. Dia tinggal cari gold 10 burst damage. Dia bisa follow up langsung tuh sai. Tidak menunggu untuk no man. Alright. Matrixnya. Waduh. Lagi bikin eternal mal sekarang. Jadi mereka masih menutup dan flex nih buat Hylosnya. Misalnya kalau misalnya ada Moskov dia kuat laning. Misalnya ada crowd early game punya power. Jadi dia masih dia ngebuat Matrix ini hero yang akan safe banget. Kenapa safe banget? Lihat dari seluruh team fight yang akan terjadi nanti. Matrix posisi paling aman. Ada Yves, ada Hylos. Lapisannya banyak ya untuk sampai ke belakangnya ini. Dan M1 salah satu player yang suka banget mainin Benen. Tapi kalau bicara soal keys to victory kita tadi. Mungkin ya buat last pick-up kita nalva. Atlas possible nih buat keluar. Possible. Dan kalau Atlas diambil oleh Bigetron. Setelah ada clean lumpuh kalau harus pakai purify. Woy sopan santun telah hilang. Sopan santun telah hilang. Tapi ada benedeta juga nih. Terus oke sih ini. Xp benedeta gak? Xp tapi benedeta atau benedeta tank? Tank dong. Tank ya? Tank revitalize benedeta. Nanti kita lihat ya. Dari minggu-minggu yang kemarin. Woy xp sih benedetanya. Tapi ininya untuk ngincar ke bagian belakang nih. Untuk bisa menjangkau yang di lapisan-lapisan belakang. Dan satu pilihan terakhir. Surprise enak sih. Halo saya bakal ada di mana? Mau surprise kayak Pranko mungkin. Atau Kajar juga masih. Kajar boleh. Bayang Tiko. Ruby. Cancellation. Oke oke ini dia game ketiga match point. Untuk Bigetron Alpha. So prediction. Dari Oji. Gue Bigetron. Bigetron apa? Aku pengen lihat Alter Ego. Oke. Kok AE sih? Dua untuk Alter Ego. Satu untuk Bigetron Alpha. Dan ini akan menjadi match model ini membuktian. Untuk Alter Ego. So lost aja. Alda juga Papu loh. Yup terima kasih the hour finalist. Atas apa yang sudah kalian bahas. Luar biasa dan match point untuk Bigetron Alpha. Tapi sebelum itu semua terjadi. Kita mau nanya dulu nih ke Eldorado Dom. Kira-kira ini akan berakhir 3-0 atau 2-1 terlebih dahulu? 3-0 atau 2-1? Oke semangat yang masih membarah. Digaukan oleh Alter Jam. Oke oke oke. Karena jangan lupakan. Ini adalah match point. Untuk Bigetron Alpha dan Alter Ego. Satu kemenangan harus didapatkan. Atau mereka harus pulang. Eldorado. Mana suaranya? Yup. Itu dia. Match point. Let's see akan seperti apalagi permainan dari kedua tim ini. Oke oke. Dan bicara tentang Benedetta sebenarnya ya. Ini adalah salah satu Tino nyaman juga sebenarnya untuk Nino. Dengan revitalize. Dengan konkursif blast. Item pertama udah akan menuju ke arah Thunder Belt harusnya. Untuk mengincar ke arah lini belakang. Dan sebenarnya juga gak ada sisi pasti nih. Untuk bisa menghentikan laju dari Benedetta. Yang bisa dodge dengan an eye for an eye-nya. Yup dan Nino memanfaatkan mobilitas yang dia milikin. Coba lihat di awal-awal. Sudah terlihat ada di area Medan Owen mengganggu agresivitas terlihat dari Alter Ego. Yup dan terlihat ya bagaimana Benedetta kali ini. Buset deh. Iya deh. Kali ini dengan juga satu Bordeness Blessing. Movement yang akan dicari. Tapi balik lagi sebenarnya ini lumayan kontradiktif Pak. Kayak ngelihat matchupnya antara Cushin dan juga Yif. Dimenangkan oleh Yif tapi dengan adanya Ki sebagai high love di rom. Ini kepegang banget. Oke dan Nino One gagal melakukan inisiasi dengan satu flicker. Tadi seperti yang sudah langsung terlihat. Untung masih ada pergerakan untuk bisa balik lagi menuju ke tempat yang aman. Ya dan ini Ki gak boleh sih dari tadi kena lantern flare. Yang akan menjadi satu penghambat juga untuk pergerakannya. Dan Alter Ego mereka akan jauh bermain agresif sekarang. Dengan adanya heist. Dengan clean. Yang kuat banget dari segi laning-nya. Tapi jangan lupakan. Eman adalah satu pengguna Beatrix yang mahir dengan empat senjatanya. Bahkan Wesker. Ini sering banget dia pakai. Oke. Sementara itu beberapa part dari tiap item yang ingin mereka build sudah terlihat. Bagian tengah rondel akan mengamankan dulu ke arah satu West Nino. Sebelum nanti mereka akan bergabung. Ke dalam area The Turtle itu sendiri dan Super Luke harus diganggu terlebih dahulu. Iya udah mulai kecicil keangkat lagi. Tapi Ki akan mencoba mencari informasi. Karena Tertalunya harusnya gak di kontes. Oke. Dan Ki masih mau diajar. Dan benar saja Ki. Langsung diolain kayak begitu. Dan Ki menghilanglah sudah menjadi first blood. Lagi dan lagi first blood. Bisa diamankan. Apa pandet dikeluarkan tapi masih gagal. Iya. Masih ada Naivor Nahi juga untuk kabur sejauh ini. Tapi ngeliat kali ini. Dari Super Gen. Dia bakal coba untuk dapetin orange buff. Milik dari Nile. Wah ditembak bunda kirinya. Sakit banget. Dua bar tadi tuh ya hilang ya. Pasif, pasif dari double shot. Double shot. Gredet, gredet disitu ya. Tapi ngeliat lagi dari Owen ini cukup aktif sekarang. Dia bakal coba untuk mencari dan ngasih pressure terhadap Super Kenji. Belum level 4. Levelnya tertahan sekarang. Karena untuk melakukan pergerakan pun sulit. Dia ketemunya sama Roundel. Yang enak banget pastinya. Untuk menuhin stack dari lantern flare-nya. Dan ngebuat dari key out of position. Ini dia Xp Leonor masing-masing. Udah ada dengan hero-hero pegangannya. Dengan ada Ruby. Kita tahu Super Luke. Sangat-sangat mahir menggunakan satu hero tersebut. Dan Super Luke sekarang. Akan kak dirinya terjebak sendirian. Tapi seperti yang masih berhasil pergi lagi. Dengan satu flicker yang dia miliki dengan Down Run Wolf King tadi. Membuat dirinya pun masih bisa memberikan sedikit gangguan. Agak cukup berbahaya ya. Karena tadi stack kupu-kupu di kakinya Luke ini udah hampir penuh juga. Sehingga flicker terpaksa memang harus dikeluarkan. Tapi memang menjadi awal yang baik kembali. Untuk Alter Ego. Tapi apakah mereka bisa mempertahankan. Dan membuat hal ini menjadi sobo untuk mereka. Wah ada Super Luke di dalam rumputan. Tapi mereka harus berhati-hati. Ada beberapa player. Yang memang mencoba untuk bisa menghancurkan. Karena Super Luke dan berhasil kali ini. Dan terlihat sebenarnya gameplaynya masih terlihat sama ya. Mereka jalan berempat bareng. Dapetin gengking power yang begitu baik juga. Tapi kalau ngeliat dari dua game sebelumnya. Ini cukup berat loh. Gak berhasil untuk di convert jadi kemenangan. Dan kali ini PR besar untuk Alter Ego. Keunggulan yang bisa mereka amankan selama 4 menit pertama. Harus mereka dapetin lagi nih. Objektif-objektif yang lainnya. Wave Nino, 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 Nino. Dan Nino yang tertangkap. Bastard di dalam rumputan. Masih ada 9 for a night. Tapi Alek topennya belum membuat. Di Riza langsung kabur. Itu dia. Beneda tank. Yang cukup susah pasti untuk ditangkap. Waduh kehilangan cukup banyak SP. Seperti yang rondel yang ada di bagian belakang. Dan juga Awan mencoba bisa maju ke bagian terdepan. Rondelnya berhasil dihancurkan. Bakat 3 player in total. Yang dimiliki oleh Alter Ego kembali. Berhasil dirubuhkan. Walaupun last hit turtle-nya didapetin sama Haiz ya. Tapi ini bukan hal yang worth it sih harusnya. Karena keunggulan yang dipegang sama Alter Ego. Ini bakal coba-coba dipersempit lagi. Dan ini momentum-momentum. Yang mungkin dari tadi Bigger dan Alpha mereka membiarkan saja. Turtle-nya didapetin. Yap. Contohnya Nino hadir untuk bisa memberikan bantuan ke atas loh. Karena ada 3 player. Tadi bakat 4. Yang mengepung ke arah Haiz. Alright. Haiz memang masih terbilang cukup aman di sini. Masih bisa mempertahankan. Keamanan dirinya juga. Waduh. Oke. Ada lagi. Satu Spirit of Death ataupun dari Spirit of Alpha-nya. Sebenarnya Super Ken finally. Berhasil mereka habisi. Harus kayak gitu sih. Tapi berapa banyak riser tadi yang keluar untuk bisa numbangin ke arah Super Ken. Yap. Crimson Batgun, Spirit of Alpha. Dan sekarang Alter Ego akan kembali. Menunjukkan bagaimana agresifitasnya. Mengintip karya Purple Bug. Tapi jangan lupakan. Di sini dari tadi teamfight-nya belum ada kedua belah gold liner nih. Yang masih sama-sama melakukan farming juga. Tapi secara level dan juga KDA. Eman ini unggul loh. Dan Nino kaya sendirian loh. Karena dia aktif banget dari tadi. Jalan-jalan terus. Thunder Belt udah selesai kali ini. Dan modal awal dari Haiz. Dengan adanya Heptatis di sana. Ternyata dari Eman bukan build ke arah Skypiercer nih. Biasanya kan Beatrix-Betrix ini biasanya build Skypiercer IP pertama kan. Ini gak modal Fury Hammer dan BOD. Jadi ya tertangkap rasa. Owen bisakah dia menyelamatkan diri. Dan Owen menghilang dengan sangat cepat. Tapi masih dibalaskan lagi oleh Haiz. Satu untuk satu. Yaki yang memang udah ngebuka revitalize tadi. Ternyata tidak menjadi jaminan bahwa dirinya bisa selamat. Dan Victoron Alfa mereka udah harus concern nih. Sama planning yang bisa dimainkan oleh Nino. Aktif banget. Wilderness Blasting kan tadi ada. Movement-nya akan semakin kencang lagi. Dan ini. Cut-cut wave. Yang ngebuat distraksi. Ini harus ditanggulangin sama Victoron Alfa. Dan siap untuk bergabung ke area tengah. Tapi roundelnya satu hitra akhir. Dan roundel. Masih berhasil. Harusnya selamat dirinya. Iya dan juga cukup tenang ya. Jadi roundelnya yang gak buru-buru buka clicker. Dragon HP aja cukup untuk membuat dirinya selamat. Dan Tertal akan menjadi kontes. Akankah ada perfect Tertal untuk Alfa Rigo? Atau tidak akan dibiarkan nih sama Biggeron Alfa sekarang. Karena Nino pun sekarang sudah mulai bergabung lagi ya. Lalu juga ada team fight-nya ditembak tadi seperti ya. Sakit banget damage yang bisa dihasilkan oleh Haiz. Dia awal-awal ini meninggalkan karena landing-nya cukup jauh. Tapi ada satu lagi. Glorious Parwilas jadi keluargan. Dan no one menjadi korban kembali. Coba lihat akan seperti apalagi pertempuran di area detail tersebut. Dimana key-nya berhasil langsung dihilangkan. Dan benar saja key-nya pun langsung menghilang. Super Kena kabur ke tempat yang berbeda. Tertinggal super look di bagian belakang. Dan super look-nya kembali ditarik. Masuk ke dalam kerumunan Alte Rigo. Dan perfect Tertal untuk Alte Rigo. Modal yang sangat-sangat baik pastinya untuk mereka bisa mengejar ketertinggalan. Tapi lagi-lagi nih. Dari bikinan Alfa mereka cukup komit. Dan Niall harus menjadi garda terdepan. Dan ternyata distraksinya adalah Nino. Yang ngegunting dari belakang. Dia flanking. Dia melakukan back step sedikit. Dan itu pun yang harus dilakukan oleh bikinan Alfa. Dan balik lagi. Belum ada sisi pasti untuk bisa menghentikan bagaimana lincahnya Nino dengan Benedetta-nya. Yap. Jadi dah Niall pergi lagi menuju ke landing yang lain. Mana di area mid sekarang udah mulai berkumpul nih. Beberapa player dan mereka mulai bertumpuk di area tersebut. Iya. Udah mulai terjadi keramaian juga. Dan Super Kena sebenernya levelnya cukup imbang sekarang. Apalagi Niall-nya juga gak yang tertekan di dua game tadi ya. Karena cukup di-enable. Kali ini bersama dengan Nino-nya juga. Iya cuman Owen-nya Ulf. Iya. Owen-nya selalu menjadi orang pertama nih. Dan belum ada inisiasi yang emang bener-bener dibuka oleh Owen. Kembali gitu. Yap. Tapi setidaknya mungkin tumbangnya Owen ada pertukaran terserusan ya. Iya. Apakah setup mereka harus mengorbankan satu player terlebih dahulu? Apakah itu jawabannya? Sementara sekarang di bagian bawah masih gagal untuk bisa menumbangkan ke arah satu inner turret. Iya ada Bennett yang dipegang kali ini dari Eman untuk mencicil ke arah inner turret-nya. Yang atas dibiarkan dulu ternyata belum ada yang diutus untuk bisa clear. Dan yang memang punya movement cukup cepat adalah super Ken. Sehingga dirinya yang bertugas untuk bisa memegang setidaknya lane jauhnya dulu nih. Karena sesaat lagi Lord bakal muncul. Kalau ke-distrike lagi dengan adanya movement cepat dari Nino, ini bakal berat. Karena setidaknya inner turret bakal hancur juga. Dan memang Nino yang akan bergerak ke lane jauhnya nih. Yap. Kembali ya Allah. Tiga game, kudensi mendadak turun. Dan bentar ini gak clock of destiny. Legend gem aja cukup. Plus blowing wand dan sky piercers untuk roundel. Oke, mereka tahu seperti yang mereka dalam keadaan yang sangat-sangat aman. Pakai satu item tersebut langsung dikeluarkan lah sudah. Berkumpul sudah empat player di area dari Lord. Jadi eksekutor ya, tapi ada kawan-kawan, Owen. Oke, di tempat yang berbeda itu dia ada satu lagi set up yang dikatakan oleh Owen. Pada akhirnya mereka berhasil itu bisa mengagalkan. Walaupun namun untuk alien ada dua player berhasil dihancurkan bakat total. Ada tiga player yang milikin oleh Alter Ego langsung menghilang. Oh, satu buah runner rapati. Ternyata hanya mencoba untuk mengincar rumputan saja. Tapi lagi-lagi, Bigger dan Alpha. Mereka gak dapat Lord. Tapi tiga pemain yang hilang menjadi ganjarannya Nino. Yap, Nino mencoba untuk bisa mengagalkan. Dan Nino, walaupun tadi dia melihat ada Moreno yang sendirian bergerak ke bagian atas. Tapi ternyata pilihannya adalah Super Ken. Yap, dan perlahan pun. Eman, ini benar-benar coba untuk memporak polendakan semua turet-turet yang dimiliki oleh Alter Ego. Lord masih Lord yang pertama. Harusnya masih bisa ditahan juga, I'm offended. Dibalesin, nah sekarang langsung dibanting lagi. Ada Owen pula yang sudah mulai mendekat. Siapkah mereka untuk bisa mendapatkan satu poin ke atas? Oh, Super Luke. Oke, itu dia. Satu tembakan dari Hais. Yang ngebuat dari Super Luke pun tidak bisa bergerak lagi. Tapi setidaknya itu adalah buying time. Yang ngebuat dari Bigger dan Alpha, mereka bisa clear Lord-nya secara cepat. Wah, ini bagus banget. Goris partway dibuka, mereka gagal untuk bisa menabrak lagi karakter yang ada di area mid. Sementara sekarang pergerakannya pun sangat-sangat terlihat jelas lah di area defensif yang diberikan oleh Bigger dan Alpha. Jadi mulai kelihatan ya, kayak Owen akhirnya bisa memberikan inisiasi yang cukup baik juga. Wits, Hais, hampir loh. Hampir ya, ada trapping recoil tadi yang telah dibuka judo untuk mundur. Dan again, Nino yang akan menjalankan tugas yang cukup berat. Dia harus mainin lane jauhnya, dia harus juga melakukan adanya flanking dan setidaknya ngebait nih. Dari resource-resource yang dibidikan oleh Bigger dan Alpha. Karena kalau ngeliat dari Amo Vendor, dari Don't Run Wolf King, Bahkan dengan adanya Law and Order, ini gak cukup untuk bisa menghentikan Nino secara pasti. Terlihat dari Nino-nya belum kumbang sama sekali. Dan Super Ken, sudah dengan level maksimal yang dimiliki, siap untuk bisa bertarung di area-area objektif dan siap pula untuk bisa bertarung terus-terusan bersama dengan rekan-rekannya. Levelnya sekarang udah seimbang. Dan satu pokok lang of destiny sudah diselesaikan juga untuk roundel-nya. Sementara ngeliat dari bagaimana Nino terpaksa memang harus mengeluarkan Alex Talk Man of Flow. Oke, Alex Talk Man of Flow sudah terlihat, namun dirinya sekarang mulai tergabung anai-foranai. Yap. Selamat. Dan tadi Alex Talk Man of Flow-nya gagal untuk clear ya. Iya. Sampai akhirnya. Kurang ke atas sedikit ya, Un. Sedikit aja. Dan Super Ken-nya bisa masuk dengan adanya satu bantuan ketemu terakhir juga. Dan akhirnya, Author Tureff bisa dihancurin. Dan Heist, sekarang udah selesai dengan satu buah Wind of Nature. Harusnya akan semakin secure lagi nih. Atas serangan dari Super Ken dan juga Eman. Tapi apakah dia bisa selamat atas area office-nya yang cukup besar dari Moreno nantinya? Waduh, roundel. Berani juga nih roundelnya. Harus ngecek-ngecek gitu gak sih tipikalnya? Yap. Sinarin ya kan rumput-rumputnya. Diterangkanlah. Bullshit. Pake nada gak sih kira-kira? Jangan. Jangan. Tapi ya, ini dia Lord in Hand. Sekarang sudah muncul. Keunggulan yang sempat dipegang oleh Alter Ego. Sekarang udah mulai bergulir. Ditarik paksa oleh Biggeron Alpha. Dan bahkan mereka gak getar. Mereka bakal coba untuk maju duluan di area Lord-nya. Lagi dan lagi ada setup terlebih dahulu yang langsung dilakukan oleh pemain dari Biggeron Alpha. Mereka percepat. Mereka berusaha untuk bisa melakukan Lord tersebut. Dan sekarang ada satu lagi. Dan memang ternyata kali ini Lord bisa didapetin oleh Alter Ego. Tapi lagi-lagi pertukarannya terjadi. Kayak Lord didapetin oleh Alter Ego. Tapi mereka tukar dengan tiga nyawa mereka. Dan yang terutama yang di bilang adalah hal-hal yang cukup fatal. Dari Wolverine dan juga jungle-nya. Yap. Karena mau tidak mau Ul. Spear O apa? Ini adalah one-way ticket. Benar-benar one-way ticket untuk Nile. Dia lompat, digunakan ulti tersebut. Keluarnya harus selamat benar-benar untuk bisa menghilangkan perlawan. Oke, krim sebeker. Gitu dia. Berhasil kah? Tidak. Ada retribution. Ngebuat clear-nya cepat juga. Dan harusnya kalau ngeliat dari Lord. Ini bisa ditanggulangi loh sama Emma. Berani juga loh Supercast. Ngeri ya. Karena dia tahu kayaknya gak ada disi pasti yang juga menghentikan Supercast-nya gak sih? Benar-benar cuma di own aja. Karena kalau misalkan ngeliat dari Nino. Bawahnya sekarang kan revitalize. Biasanya Benedetta-Benedetta kan matrify. Tapi gak kelihatan nih sekarang dengan Benedetta yang terlihat. Gold sekarang udah mulai ditarik-tarik. Paksa satu sama lain. Point kill juga mulai seimbang. Dan bahkan turret-turet sebenarnya unggul dari Alter Ego. Tapi posisinya Biggeron Alpha yang lagi nguasain dari segi map-nya. Ini mereka harus menurunkan lagi ya. Bagaimana Adrenalina mungkin sudah memuncak di antara kedua tim ini. Karena tadi teamfight yang memang benar-benar terjadi dalam beat dari Lord. Wah. Ini udah gila-gilaan itu tadi. Tapi kayak ngeri-ngeri sih. Dan ini belum ada jawaban untuk Alter Ego. Gimana caranya juga menangkap Eman-nya. Begitupun dari Biggeron Alpha. Mereka gak bisa memberikan jawaban secara pasti. Gimana caranya menghentikan laju dari Nino. Yang benar-benar mungkin dibiarin aja. Mereka paksa teamfight secara front to bank. Dan aware dengan adanya flanking-flanking yang bisa dilakukan oleh Nino. Ini emang dari tadi susah banget anggapnya ya. Di belakang dia free banget untuk bisa mengantarkan hitnya. Di depannya ada beberapa player yang sangat-sangat tebal. Belum lagi dengan penggunaan empat senjatanya begitu bang. By moment. Lu butuh moment seperti apa. Ini kalau lagi def dia pakai apa. Tapi kebanyakan dari tadi masih pakai Bennett ya. Karena mungkin gak ada kombinasi pick off. Mungkin ngeliat Wesker itu sering banget juga dipakai sama Eman sebagai Beatrix. Dan kembali tenang. Apakah Dejavu akan kembali? Karena kayak gini di menit-menit 14-15. Tenang dulu kembali turun temponya. Tapi tiba-tiba ada satu teamfight yang benar-benar menjadi akhir. Berapa player? Contoh untuk Eman. Hanya ada satu item terakhir lagi nih. Setelahnya ini semua sempurna. Untuk dari dari mana itemnya. Iya kayaknya gak Kai Pierce ya bakal ke arah si Halbert skin. Dan Great Tekens Pierce sekarang sudah mulai dikantongi juga oleh Hais. Ada movement tambahan, ada critical tambahan juga. Sementara. Lihat dari Monero. Konek arah dua player. Waktunya mereka sudah bisa pembampar habis. Tapi ternyata malah dibalikin sekadanya. Hais ada di bagian belakang. Berhasil terbisa mengatakan DP. Dimana keynya berhasil akan dilihat juga. Tapi temannya tertinggal sendiri di bagian depan. Hais. Rodel jalan langsung rebuk redam seperti Hais. Nino. Berusaha untuk bisa kabur daya tersebut. Dan Nino mundur dulu. Oke karena ini pertukaran yang udah cukup mahal. Dua tukar satu. Matalanya yang hilang mid lane dan junglernya. Dan harusnya ini membuat dari Biggerna Alpha. Mereka berhasil untuk bisa dapetin Lord. Tanpa gangguan sama sekali. Dan inisiasi dari Owen. Yang ternyata bisa di counter initiate. Dengan Biggerna Alpha. Begitu mengerikan. Karena Moreno dan juga emannya tidak tersentuh sama sekali. Itu bagus banget loh. Di saat tadi ada satu bantingan yang emang terjadi. Dia emang mau ngebanting ke belakang lagi loh. Tapi ternyata super look ngegagalin itu semua. Pake Don't Run Wolf King. Iya. Selesai hilang momentumnya langsung. Iya diputerin. Dan itu cancellation. Yang cukup mengerikan. Apalagi durasi. Atau cooldown dari Don't Run Wolf King. Ini kan cepat banget. Makanya bisa di spam terus-terusan jadi kontinu sisi. Yang bukan cuma sekedar memegang. Tapi itu dia. Menjadi sebuah cancellation. Dan Triland Push. Akan dilakukan oleh Biggerna Alpha. Dibiarkan dulu Lordnya di arah bawah. Dan Alter Ego. Mereka benar-benar harus menanggulangi Lord ini. Kalau tidak. Mereka akan benar-benar pulang Pak Pulung. Yap. Ini dia. Akankah ini menjadi satu setup terakhir. Untuk Biggerna Alpha bisa menutup game ini. Dan juga memulangkan Alter Ego. Dimana Nino-nya. Di area atas. Melihat dari kejauhan. Ada banting yang dilakukan-laluan. Tapi Banner tadi begitu menyakitkan. Dan juga sekarang ada dengannya di birunya. Dikeluarkan pula. Alter Vanna Blow di bagian tengah. Web Minion segera dihilangkan oleh mereka. Yap. Alter Vanna Blow yang ternyata. Arena Rabati tadi dikeluarkan. Walaupun belum menimbulkan korban. Belum ya. Karena HP-nya masih cukup banyak juga. Dan kayak plus minus gak sih? Oke Hunter Strike sekarang dikantungin sama Nino. Tapi apakah itu cukup untuk langsung instant clear nih. Di satu jalur Alter Vanna Blow. Dan sepertinya masih belum berhasil. Dan di gitaran Awam mereka bakal coba untuk paksa lagi. Yap. Di tempatnya berbeda. Ada satu Gloris Panwell yang sudah dikeluarkan. Tapi Owen. Sudah diusir mundur dari tempat yang lainnya lagi. Nihil kehilangan. Begitu banyak SP di dalam tubuhnya. Masih ada Winter. Dan bisa gak dirinya selamat. Dan tidak ternyata. Dimana Nihil-nya. Ditumbangkan di dalam area defensifnya sendiri. Dan itu dia. Area of effect dari Real World Manipulation. Yang terlalu besar bahkan Winter Crown tidak membuat dirinya selamat. Baik Windtalker sekarang menjadi jawabankah? Karena Biggeron Alpha akan masuk lagi melalui jalur tengah. Oke. Di area tengah mereka sudah kehabisan dari defensive. Dan di area bawah begitu pula. Dan sekarang ada Gloris Panwell yang mempunyai pindah dari keluarga pula. Di bawah. Dan sekarang Rodel yang berhasil dihancurkan. Dan web minion mulai masuk di bagian bawah. Oh no. Lektor pada belum dikeluarkan. Dan Naiporana yang langsung terlihat di area tersebut. Dimana Owen yang masih berusaha untuk bisa mengatakan demensia. Ada satu Winter Count di dalam tubuhnya. Dan Super Luke bisa akan dirinya selamat. Dan tidak terjata. Rave telah dibuka. Dan mereka masih ada kesempatan. Da'is mencoba untuk bisa menggusir Moreno. Dan Alter Ego masih bisa bertahan. Begitron Alpha mereka gak bakal paksa. Mereka akan menunggu dan set up kembali. Seperti apa? Dograkan yang akan dilakukan. Dan harusnya Lord Evil. Ini akan jadi jawaban. 13 detik. Menuju ke arah Lord yang muncul bersamaan dengan hadirnya juga Roundel. Akankah ada satu buah paksaan untuk kontes dari Alter Ego? Karena permasalahannya adalah ini tiga landnya udah bolong banget. Base to red tidak terbisa sama sekali pak. Yap. Tapi mereka berani banget. Mereka langsung mencoba untuk bisa nge-set up lagi ke arah Lord ini. Mereka ingin berantem lagi ada Ki. Sebagai mata-mata untuk bisa mencari informasi. Tapi mereka masih menggaguh pergerakan dimana Ki? Ada sempurna apa dikeluarkan tapi terjatuh Super Cat. Bener-bener merubah segalanya. Dan Nail menjadi korban. Ki-nya pun langsung lejam. Mereka mencoba untuk bisa mengantarkan kembali selewat. Satu pergerakan Dino dimana Super Cat yang masih berhasil selamat. Dan sekarang pertempuran kembali terjadi. Berapa tempat yang berbeda. Ada wew di dalam tubuhnya Eman. Tapi Eman yang masih berhasil mengaculkan karena Haiz. Di portal jampurnya umulah hilang. Dan Haiz menjadi korban. Alter Ego memang berani. Tabrak dalam keadaan tertinggal. Mereka setup duluan dan justru itu yang membuat mereka kehilangan tiga pemain. Dan kehilangan Lord yang ter-evolve. Menyisakan dua pemain saja. Rondel dan Owen. Apakah sang Ruki akan bisa melakukan aksi heroik untuk mendefense dobrakan dari Bigger Tron Alpha? Oke kita lihat rondelnya berhasil tadi membantik. Tapi di bagian tegak web ini ada masuk begitu banyak. Dan di ini dia. Bukti untuk Bigger Tron Alpha kali ini telah bertransformasi. Di pada mereka menang tiga kosong. Tanpa balas Alter Ego. Mereka harus takluk. Mereka harus pulang. Tiket pertama yang memang harus dibeli ke arah Jakarta. Mereka ngedapetin tiket terakhir di playoff. Tapi pulang pertama. Bigger Tron Alpha. Mereka bangkit. Dan Alter Ego. Mereka tetap terjebak. Di dalam satu jawaban yang masih mereka cari sedari regular season. Wow. Tiga kosong. Bigger Troopers. Kalian patut bangga dengan permainan yang begitu baik yang sudah ditunjukkan oleh Bigger Tron Alpha. Dan Alter James mau tidak mau untuk kali ini di season 14 tiket kepulangan pertama menjadi milik kalian. Dua season menjadi luka tidak lolos playoff. Akhirnya mereka memutus hal tersebut. Melaju ke babak playoff tapi sayangnya tertampar dengan poin telak 3-0. Derby STM. Di season 14 tidak ada satu game win pun untuk Alter Ego. Yap. Apakah sekarang sudah waktunya kita untuk mengucapkan no more Derby STM. Karena sepertinya tidak ada lagi satu safety battle yang memang terlihat di situ. Dan sayangnya Alter Ego. Ternyata gue-nya harus go home kali ini. Yap. Sayang. Tapi memang perjuangan mereka sudah cukup keras. Berdarah-darah masuk ke babak playoff. Tapi clean sweep kali ini. Dan keputusan yang sangat-sangat beresiko pak. Di momen-momen mereka harus defense. Di momen-momen mereka gak punya base to red. Mereka paksa team fight. Mereka paksa set up ke arah lordnya. Mengejar ke lini belakang dan ternyata drill adu mekanik terjadi. Tapi perbedaan atribut. Ini sudah menjadi satu jawaban yang sangat-sangat jelas. Bagaimana Eman berhasil untuk bisa membasmi habis juga siapapun yang ada di lini paling depan. Dan super look. Sukses menjadi gelandang serang. Sukses menjadi gelandang bertahan. Tapi sekarang waktunya untuk interview bersama dengan host kita. Alter Ego telah berjuang. Mereka memberikan yang mereka miliki. Namun apa daya. Impian mereka harus terkubur. Dan mari kita sambut bersama-sama. Kita dengarkan. Kata-kata terakhir. Dari tim Alter Ego. Apa ya. Pertama-tama ya saya sorry aja sih. Kita turun. Kita naik. Terutama buat Kodel Win. Aupi. Terutama buat Kodel Win. Gue gak bisa sih. Nahan air mata gue buat Kodel Win. Berat banget. Gue berani ngomong gini gara-gara. Gue ngerasa jelek aja sih di Alter Ego. Sorry kok. Gue ngecewain lo lagi. Makasih semua yang udah nonton. Gue yakin kalian gak bakal cape juga. Buat ngedukung kita. Cuman ya. Kitanya aja sih. Yang gak tau diri. Kitanya yang. Ya kayak gitulah. Walaupun kita kerja keras. Tapi hasilnya kayak gini ya. Gak tau sih harus ngomong apa ya. Mungkin caranya kita harus lebih keras kali ya. Yang pasti. Makasih buat yang udah support. Keluarga. Pasangan. Itu pun ataupun itu. Makasih semuanya. Gak ada kata-kata lain selain maaf sama makasih. Makasih guys. Perjalanan mereka memang telah usai. Impian menjadi juara dunia telah tergubur. Dan. Kita akan melihat bagaimana Alter Ego akan terus berjuang. Nge-comeback stronger kali ini. Kunci dari Alter Ego. Harus mereka serahkan. Kepada sang pemenang. Dari match hari ini. Bigetron Nova. Mereka akan mendapatkan. Kunci dari Alter Ego yang gagal. Mereka defense. Meladia dan Sky lagi. Beri tepuk tangan untuk Alter Ego. The final last bow sudah mereka berikan. Dan. Perjuangan. Memang usai. Tapi tidak. Untuk Bigetron Alpha. Karena mereka berhasil mendapatkan kemenangan 3-0. Kemenangan bootluck. Bigetri bersabutlah. Bigetron Alpha. 3-0. Begitu cepat. Dari Bigetron Alpha sendiri. Mindset apa nih yang kalian bawa. Untuk playoff kali ini. Apa? Mindset apa? Paling kita ini sih. Kayak. Gimana dud? Kesitu dud. Enjoy. Enjoy. Playoffnya aja. Maksudnya gak usah dibawa pressure lah. Kita main kayak. Kayak biasa aja. Kayak diskrim. Serius. Ini gak biasa banget. Moreno hari ini ngedapetin maniak keduanya. Weh. Satu-satunya mid laner. Dari seluruh region di season ini. Yang ngedapetin maniak Moreno. Moreno doang ya? Iya loh. Dari seluruh region. Cuma Moreno nih. Oke ibu deh. 12 Be. Tapi. Gimana sih. Apakah. Mental kali ini yang kalian lebih persiapkan. Khususnya Moreno. Dengan permainan yang begitu gemilang. Apa yang kalian persiapkan berbeda dari season sebelumnya mungkin? Ya paling lebih. Apa ya. Lebih fokus ke. Gameplay kita lah. Lebih. Apa ya. Lebih nyoba buat. Konsisten sama try hard banget. Ini udah try hard banget nih berarti nih kalian. Semoga. Wih serem. Tapi keliatan ya Bude pastinya dari effortnya. Tapi aku juga pengen nanya-nanya ke Ki nih sebelumnya. Ki akhirnya bisa menang lagi nih di babak play off. Karena kalau ngeliat dari season 13 season lalu. Belum menang walaupun berangkat dari upper breaker. Gimana kemenangan ini akan berlanjut melihat lawan kamu di match besok. Akan melawan tim Liquid ID. Semoga kemenangan ini menjadi momentum kita lah buat naik terus. Buat naik terus dan ya semoga besok kita bisa mendapatkan hasil yang sama dengan kemenangan juga. Kemenangan juga harapannya bisa 3-0 juga langsung. Amin. Amin. Buat besok. Harapan besar pastinya ya. Tapi hari ini kita ngeliat dengan 3-0 tadi Ki. Wih ini Big Gatron yang beda nih kayaknya. Kalau tadi Bude ngobrol sama KB. Dia bilang Big Gatron sekarang berani banget nih di play off. Apakah kalian mengubah gameplay kalian menjadi lebih berani untuk play off? Kita sebenarnya gameplaynya buat porsi tim masing-masing aja sih. Jadi kalau kayak kita lawan ini kita ngeluarinnya ini. Terus ntar misalnya lawannya beda kita ngeluarinnya beda gitu. Jadi ada porsinya masing-masing lah. Oke. Gaya permainan Big Gatron berarti bisa berubah-rubah nih ya? Ya fleksibel. Fleksibel. Dan kalau untuk alter ego sedia berarti kunci kemenangan kalian di babak play off ini apa? Beda gak sama pada saat regular? Kunci kemenangannya mungkin kita nyari momentumnya dari regular season kemarin. Terus sama pas progres buat menjelang ke play off kita terehat banget lah. Dan kita gak mau ngulangin yang kayak season lalu gak ada menang di play off kan. Oh berkaca dari season lalu. Betul. Belajar dari sebelumnya ya. Oke mungkin kita sekarang bertanya kepada Super Luke terlebih dahulu nih. Mana fansnya? Boleh dong kita denger suaranya dari Big Gatron. Oke kalau dari Luke sendiri gimana nih terkait dengan match kali ini. Terutama dengan langsung masuk 3-0 nih. Seru sih dari BSTM kan? BSTM seru. Dan pastinya gimana nih harapannya untuk match besok hari bertemu dengan tim Liquid ID? Ya semoga hasilnya sama lah menang juga. Menang juga ya pastinya ya. Tapi menang hari ini 3-0 apakah sesuai dengan yang Luke bilang mau pegangin Nile-nya? Itu kamu lakuin gak tadi? Tadi kayaknya dia makan coklat 3 kali. Waduh. Kepegang sih harusnya. Kepegang ya? Iya. Itu dari kalian sendiri hari ini melihat hasil 3-0 mutlak. Apakah kalian mengharapkan adanya perlawanan? Kamu kecewa gak sih Nile gak memberikan atau mendapatkan satu poin pun? Kirain dia bakal main assassin buddek. Ternyata alpha 3 game. Dan respon kalian? Gak expect juga sih dia bakal main alpha terus. Happy atau kalian lebih panik karena ini belum pernah kita ngeliat game alpha terus? Happy dong 3-0. Happy 3-0. Dan mungkin kalau masalah alpha yang bisa menjawab adalah Ken. Super Ken. Wah. Responmu hari ini melawan Nile dengan alpha 3 kalinya. Gimana dari Super Ken ngelihat hal ini? Kecewa sih soalnya assassin dia gak keluar. Kamu mengharapkan battle, kamu ingin redemption. Ingin balas dendam akan match terakhirmu. Iya yang di solo kill berkali-kali itu. Cuman tadi mau rematch tapi dia gak pake assassin lagi. Dan gak akan terjadi lagi nih karena Nile sudah tiada. Season depan. Season depan ditunggu berarti. Nelihat dari hasil hari ini 3-0 dari Super Ken sendiri. Bagaimana sih Super Ken akan mempersiapkan diri lawan Nile? Udah. Nextnya, jangka berikutnya adalah satu player yang benar-benar kayak lagi rising banget. Ada Favian yang akan kamu hadapi. Bagaimana kamu melihat next battle ini? Sama aja sih sama match hari ini. Cuman mungkin kita bakal lebih try hard lagi buat match selanjutnya. Jadi memang harus bersiap. Dan Eman, this win 3-0 for you. 3-0 sudah kamu dapatkan. Dan di Bandung ini melihat crowd yang sebanyak ini. Eman, do you have anything to say for this win? Senang banget sih karena sesuatu lalu gak pernah menang gue. Ya, itu tak. So, you show something this season. It's a new BTR. Ini adalah The New Big Catron. New BTR. Big Catron yang baru. Mendapatkan kemenangan 3-0 dan berbeda dengan sebelumnya. Mari kita sambut bersama-sama. Inilah dia kemenangan yang dinantikan oleh Big Catron dan juga Big Cat Troopers. Sambutlah. Inilah dia. Big Catron Alpha. Silahkan. Dan inilah dia momentum dari tim Big Catron untuk menaruh kunci. Sebagai momentum resmi bahwa Big Catron telah memenangkan match kali ini. Yang pastinya akan berlanjut ke match berikutnya melawan tim Liquid ID. Yap, dan Alter Ego sudah terpampang menjadi kunci pembuka untuk box. Yang pastinya kotak berisi hal yang dinantikan oleh para tim. Dua tim akan mewakil Indonesia. Tapi Big Catron Alpha, mereka memberikan kejutan di babak playoff. Tidak ingin mengulang hal yang sama. Dan tentu saja dari Big Cat Troopers yang ada di rumah, yang ada di sini. Semuanya benar-benar bahagia. Namun Alter Champs jangan berkecil hati karena kita gak akan tahu. Seperti apa Alter Ego untuk berproses next-nya. Betul sekali belajar dari kesalahan adalah match yang kita lihat selalu di season sebelumnya hingga yang setelahnya. Maka dari itu kita akan berharap yang terbaik sehingga Alter Champs. Dan pastinya Alter Ego kita berharap comeback stronger di season berikutnya. Iya dan ada yang spesial pastinya karena setelah melihat kemenangan yang begitu gemilang. Dan juga pertarungan yang begitu seru. Kita akan adakan sesi BBG bagi-bagi GoPay. Dan untuk kalian langsung aja siapin device kalian. Kalian pasti tahu yang udah biasa di regular season. Dan langsung aja ini dia caranya untuk nge-redeem, untuk ngedapetin GoPay. Betul sekali Budhe. Dan di match kali ini akan ada bagi-bagi GoPay coins dengan total 50 juta GoPay coins untuk teman-teman yang pastinya beruntung. Dan jangan lupa ini dia step by stepnya yang bisa kalian langsung saja ikutin. Caranya gampang banget nih Budhe. Bisa langsung buka aplikasi GoPay. Klik dan cek semua promo. Dan yang kedua bisa langsung pilih voucher. Ketiga klik kolom dan klik punya kode promo. Masukkan kode promo dan klik tukar. Dan pastinya GoPay coins akan otomatis diterima nih Budhe. Asik. Jadi siapa-siapa dia dapat nanti kodenya akan kita buka bersama-sama. Siapkan device kalian. Ada jutaan GoPay coins yang akan dibagikan. So pastikan jempol kalian cepat. Jungler-jungler nih biasanya. Biasa pencet ready cepat nih ya. Siapkan jempol kalian. Ready? Ready. Langsung saja ikutlah dia. Kode BBG yang akan bisa kalian redeem. Langsung saja bisa kalian masukkan top up gratis. D14MONBS. Langsung saja ini dia kode redeem yang bisa langsung ditukarkan. Dengan GoPay coins yang akan otomatis langsung diterima nih Budhe. Betul. Jadi jangan sampai ya biasanya tuh pada suka satu jadi I atau apa. Jangan sampai salah. Semua hurufnya harus benar dan tepat. Dan juga harus cepat juga karena cepat-cepatan siapa-cepat dia dapat. Jadi boleh langsung aja di maskin sekali lagi. Top up gratis. Day 1. D14MONBS. Oke sudah selesai di rezim. Yeay seneng banget ya pastinya. Betul sekali. Dan melihat rupanya setelah semuanya bahagia ngedapetin GoPay. Kita juga akan berbagi karena bisa mendapatkan ilmu lebih banyak dengan kemenangan. Yang sebenarnya itu close game banget tadi. Betul. Saling balas-membalas early game Alterigo menang namun pada akhirnya Big Get Online yang bisa mendapatkan kemenangan. Betul sekali Budhe melihat permainan ini pastinya kita akan lebih semangat lagi dan optimis lagi melihat tim-tim berikutnya juga yang akan bermain di game selanjutnya. Sebelum itu kita akan mendengarkan bagaimana panelis nge-breakdown dari hasil ini. Langsung saja panelis on go. Kemenangan ke-18 untuk Big Get Online Alpha di Derby STM setelah panjang perjalanan mereka ya. Udah 31 kali ada Derby STM dan ini kemenangan ke-18. 31? Ya. Dan 18 yang kemenangan untuk Big Get Online. Ya. 3 di season ini setelah mereka gak punya pemimpin sosok leadership di dalam game game. Ya dengan G mungkin yang sedikit tersisa ya. Satu-satunya yang tersisa. Karena memang tidak bisa dipungkiri, Alter Ego ini dulu benar-benar catch up sama Big Get Online. Ya. Kalau ketika Big Get Online ketemu Alter Ego kita gak bisa lihat siapa yang menang, siapa yang nominasi. That's why mereka punya poin 15. Iya, iya. Sama-sama 15 dong. Iya. Sampai akhirnya... 3. 3 poin mereka dapatkan, 2 kemarin di regular season dan sekarang... Yap. ...satu kemenangan mereka. Jadi rivalitas yang selalu sebenarnya keras dan ketat... ...sudah mulai hilang dan bahkan menurut aku... ...gominasi Alter Ego udah mulai luntur. Iya, iya. Itu yang ngebuat dari BSTM kali ini cukup berbeda. Karena di game yang ketiga bahkan kita ngeliat... ...mungkin game ketiga yang paling sengit sih dibandingkan game-game sebelumnya. Tapi masih dari Big Get Online Alpha ya Om. Iya, dimana di game ketiga memang game time-nya cukup panjang ya. Ya. Kayak memang bisa lah buat Alter Ego-nya keep up. Cuman menurutku ada beberapa decision juga yang dilakukan Alter Ego yang... ...kayak kurang proper timing-nya. Gue udah mulai dari ini sih kayak adaptasi yang terlalu lama... ...dan dia coba untuk di game ketiga udah agak telat draft-nya yang... ...dari awal ngelepas Tigreal dan di game ketiga baru di-band, 1-1-nya juga. Kayak sebenarnya gue ngerasa empat orang ini mulai naik dari player Alter Ego... ...tapi malah tile-nya yang agak turun. Iya, dan kita bakal lihat dulu ya untuk MVP. Gue Moreno tutup. Dari game yang ketiga akankah menuju ke arah Moreno dan yap... ...untuk ketiga kalinya Moreno all title MVP diambil sama dia. Gue pasti tetap akan Moreno. Dari game pertama sampai game ketiga dia sangat konsisten dan... ...akhirnya dia menyentil saya yang bertanya di mana Moreno berada. Di jauh tiga kali, bawah tiga kali MVP. Player of the match. Dan juga ya dengan pemilihan Yves sendiri sih. Ini kan bisa untuk secara dasar meng-counter untuk cusin-nya juga. Jadi jelasnya ya lumayan merasakan apalagi dengan efek-efek slow yang diberikan dengan Yves... ...dan juga mungkin dengan timmat kumpulnya tadi yang bisa diberikan dengan Yves juga. Ya, dan kita juga punya hitmap nih untuk saat ini ngelihat pergerakan... ...dari Moreno selama gamenya berjalan. Oke. Ini bakal menarik sih ya untuk hitmap ini karena kita bisa tahu juga... ...rotasi seperti apa yang sebenarnya dibawakan oleh seorang Moreno. Sebenarnya nggak jauh sih. Kalau ngomongin rotasi midline ke goldline, ke XT land, in fact jungle. Nah itu tergantung. Yang mimpin bisa jadi roamer, bisa jadi jungle-nya juga. Nah tergantung decision dari mereka. Oke tapi ternyata langsung menuju ke highline. Kita lihat Moreno menjadi penggawa yang sangat luar biasa... ...di saat close combat team fight ini. Nah. Gue nggak ngasih tau. Restri-nya itu loh. Kadang di momen-momen penting, kepala nggak dapet dari Niel. Di momen yang memang anggap lah dapet atau nggak, ya nggak apa-apa. Dia dapet loh. Nah itu dia. Yang memang jadi pertanyaan balik lagi buat Alter Ego ya. Kayak kadang-kadang mereka nggak bisa untuk mengamankan objektif mereka. Dan menurutku disini Nino dengan Benedetta-nya udah cukup on point. Terutama untuk di early-nya nih. Dia udah bisa leading buat teman-teman yang lain. Cuman perubutan objektif sih. Ini yang menjadi PR pada akhirnya kan. Kayak mereka memang mungkin bisa menangkut teamfight-nya. Tapi kadang-kadang juga mereka bisa kecolongan di sana. Dan ya kalau kita melihat bagaimana teamfight competition. Buat Biggeron Alpha ini mereka strong buat close teamfight. Nah seperti ini misalnya nih. Ini sebenarnya adalah bukan yang sudah bagus tadi Owen. Tapi kekucinya nggak matang kan? Ya. Dan masalahnya ya kalau ngomongin teamfight. Ini lagi kondisinya juga belum sama kok. Nanti mereka berdua ada di status yang sama. Dan ini maksudku Om. Di momen-momen critical seperti ini. Retrie-nya malah nggak dapet Om. Ya. Itu bisa di melangkah dengan Super Ken tadi ya. Yang kelihatan juga Super Ken waktu di target. Itu dia masih survive berarti. Dibanding dengan Owen loh. Kena onward. Ya ya. Ini emang teamfight yang cukup sedikit. Dan pasti dengan finishing. Yang begitu luar biasa ya. Kalau kita ngomongin dari Biggeron Alpha. Masuk Emman yang nggak tersentuh pada akhirnya sama sekali. Dan kita juga bakal melihat. Ini dia. Untuk Golden Moment by UBS Gold. Di match pertama hari ini. Mau nggak man? Ayo, ayo, ayo. Macen, macen guys. Lihat gue, lihat gue. Bisa guys siapa? Lihat gue man. Depan-depan bisa. Ini man. Alta Alpha. Gua ulti, gua ulti. Gak pecah gua ya. Nggak pecah gua ya. Ganti nggak kena ulti. Eh guys guys, lihat gue guys. Alfa guys. Nice. Fiori, Fiori, Fiori. Lagi-lagi lagi. Abis ini. Atas-atas 1. Abis ini. Abis ini. Abis ini. Lihat guys. Lihat gue dorong-golong kalau dia masuk. Gue dorong aja. Puk-puk aja. Puk-puk aja. Puc-puc-puc-puc. Ayo, mau. Ayo, guys guys. Ayo, gak dapet gue. ayo lagi man moskov go CC ada winter dia man masih bisa sih ada fury target lo kan tower bisa guys tower 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 menurut saya gua CC nl pake n naik gua yg gua gua balik pukupin bentuk 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 klink 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 mati 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 nah alhamdulillah Wow, itu dia ya untuk komunikasi yang dijalankan oleh Biggeron Alva. Kita bakal cek juga nih, emblem dan juga item station. Kalau menurut aku tadi kayaknya di last game dari BSTM ini, agak tensi tingginya ya. Gue di game pertama lihatnya. Tinggi tensinya. Tensinya agak tinggi ya. Soalnya, dari tadi aku ngeliat UBS Gold Command 1 dan 2, mereka yaudah. Tapi pas ketiga, mate. Ini kayaknya mungkin karena sempat ada kemenangan di early. Sempat alter ego mendominasi, kayaknya Biggeron Alva akhirnya tertrigger ya. Dan kita bisa melihatkan di sana tuh, perfect turtle tuh buat alter ego. Tapi mereka masih gagal untuk bisa dapetin ya, beberapa objeknya yang kecolong-kecolong ya lho. Dan lubang mereka ada di sana dan dimaksimalkan mungkin dengan penempatan retribution yang baik dari super cat. Ya, lucu banget sama Lim, apalagi Lim sempat bicara kalau misalnya retribution di saat rusial ya. Iya, iya. Di momen yang andai dapet atau enggak itu masih bisa jalan gamenya, itu dia dapet. Tapi di momen-momen penting yang dia harus dapet malah gak bisa. Cuma lu setuju gak sih kira-kira dengan yang, dimana Alva ini sebenarnya memang Niall tuh harus bisa. Kita jadi kayak mewajarkan Niall gak bisa Alva lho. Bukan gitu sih. Aku lebih ngeliat kalau misalnya Alva di game ketiga memang udah jadi distribusi yang diwajibkan untuk alter ego ya. Karena memang kuat di saat teamfight. Tapi ketika Niall tidak melepaskan apa yang dia miliki dan akhirnya dia gugur seperti sekarang. Aku malah ngeliat kayak Mubazir. Kayak ini ya. Masih punya potensial mereka untuk dapetin minimal satu game. Kayak agak ketahan aja ya potensi kayaknya dia. Kayak satu game itu harusnya bisa mereka dapatkan minimal banget sih. Iya, tapi tetap ngeliat performance yang oke kalau dari Alva NL di game satu, game dua. Dan sekarang kita bakal melihat juga nih title yang diambil oleh seluruh pemain Biggeron Alva pastinya. Masih dengan Super Ken, langganan nih tiga kali. Ini langganan banget ya dia ya. Gak cuma dari farming jungle berarti farming hero juga handal banget dia. Dan keliatan tadi dari farmingnya dia, dia tuh banyak dapetin purple buffnya punya Niall. Oh tuh. Sering banget. Yang sebenarnya ya jujurnya Alva tuh yang harusnya ngelakuin ini. Di game tiga, Gotland menang nih. Batrack versus Queen nih udah paling dasar aja. Kena quickdraw aja itu udah tembak sekali double shot itu seperempat hilang. Itu udah plus satu loh. Mereka bisa nabrak karena mereka aja coosin kan. Ada edit juga. Mungkin strateginya kurang jalan. Kita lebih melihat yang pegang tadi. Lihat ini kondisi goldnya yang gimana akhirnya klop juga ujung-ujungnya. Nah ini yang lord kecolong nih. Iya. Udah fixin yang lord kecolong. Dan ini jadi bukti sebenarnya kalau Alter Ego hampir bisa menahan gamenya. Udah coba mainin ke arah dominasi. Tim fight-nya oke. Cuma memang balik lagi. Objektif mana yang didapatkan oleh Bigetron Alpha ini yang bikin dia swing langsung. Iya, iya. Dari segi gold di front. Jadi sekali lagi comeback stronger untuk Alter Ego. It's okay. Perlahan-lahan tapi pasti ya. Mereka udah mulai kembali.